Halo semuanya, disini ada update baru dari web Flutter Deluxe Documentation. Yang pertama ada dekorasi, ada bentuk atau save. Di Flutter, teman-teman bisa mengimplementasikan bentuk apa saja yang disediakan oleh Flutter. Ini di luar yang custom ya, di luar yang paint, di luar yang cliplet. Yang pertama, teman-teman bisa implementasi bentuk bevel rectangle. Ada circle, ada continuous rectangle. Continuous rectangle ini mirip dengan yang rounded rectangle, tapi konsepnya beda. Terus ada linear, jadi ngasih garis ke sisi-sisinya. Bisa atasnya aja, bisa bawahnya aja, bisa keduanya, bisa keseluruhan sisi. Ada oval. Terus ada stadium, disini merupakan default bentuk dari button. Dan ada start-start ini teman-teman bisa implementasikan untuk sisinya bisa di custom. Bisa satu sisi, bisa dua sisi, bisa lima sisi, bisa lebih dari lima sisi, seperti ini. Bebas. Selanjutnya ada start polygon. Ini mirip kayak start, tapi dia lebih kayak polygon-nya gitu. Dan teman-teman bisa kasih radius di ujungnya juga. Jadi enggak terlalu menyudut kayak gitu. Jadi teman-teman bisa customisasi di bagian corner-nya. Lanjut di bagian widget. Di bagian avatar ada yang baru, yaitu pada bagian dot border seperti ini. Kemudian ada button. Disini button lumayan banyak, teman-teman bisa cek. Saya buat berdasarkan kategori dari basic button seperti ini. Ada yang fill, outline, elevated, kemudian ada text button. Terus ada yang juga menggunakan implementasi icon-nya. Terus ada juga yang versi tonal yang hanya berlaku pada bagian sini, fill button. Ada basic button tonal dan icon, terus ini sering icon button. Untuk icon button, basic-nya itu ada dari empat sini. Itu yang icon button biasa, terus di sebelah sini, terus ada sama outline. Sisanya di sini ada widget tersendiri. Teman-teman tinggal klik aja, terus lihat detailnya. Teman-teman akan jumpai, warnanya itu cuma satu baris, yaitu back button. Jadi bukan menggunakan icon button, terus ikonnya pakai icon sarobek, enggak. Tapi memang sudah disediakan oleh Flutter, nama widgetnya adalah back button. Dan hasilnya adalah berupa icon yang bisa diklik. Itu, sama kayak icon button lah. Berlaku juga untuk yang close button dan di sini ada drawer button. Selanjutnya ada float action button. Di sini saya tampilkan dari segi basic, tapi dengan perbedaan-perbedaan yang disediakan dari flutter-nya. Yang pertama ada yang versi small, ada yang versi default, ada yang versi large, besar, dan juga ada yang extended, yang menyediakan icon-nya juga. Terus di sini untuk button yang implementasi bentuk yang ada di deal creation step ini. Yang pertama ada versi bevel rectangle-nya, seperti batunya. Terus ada yang pakai circle, ada yang continuous rectangle button, ada yang pakai linear, ada yang pakai opal, rounded rectangle, terus ada stadium, ada slot button, ada polygon, ada tambahan juga yang dari framework flutter-nya. Jadi bukan kita yang custom, tapi memang sudah disediakan ada widget-nya, yaitu material button seperti ini. Dan juga ada yang versi untuk design guide iOS, atau yaitu Cappertino. Terus ada menu item button di sini, menu item button itu mirip kayak list style. Tapi untuk implementasinya dia sama kayak button, gitu. Terus terakhir ada custom button yang menggunakan gradient, seperti ini. Jadi teman-teman bisa pakai copy kodenya, paste ke project teman-teman, terus edit kalau mau ganti warna, dan seterusnya. Selanjutnya di button juga ada versi button group-nya, jadi ada dalam satu widget itu ada beberapa button yang bisa diklik. Seperti ini nih, ada today, tomorrow, this week. Nah ketiganya ini merupakan satu widget. Widget-nya adalah toggle button. Ini yang versi basic, dengan arahnya yang horizontal-vertical, terus ini yang versi yang sudah kita custom styling, terus ada yang versi juga segmen button, belinya kayak gini. Selanjutnya ada carousel. Carousel ini, ya, kalau dia kan namanya carousel. Kalau di Flutter, ada beberapa widget yang kegunanya untuk carousel. Yang pertama ada page view, disini ada penggunaan basic-nya, ada yang versi axis-nya itu horizontal, dan ada juga yang vertical. Ada yang juga dengan ditambahkan indikatornya, yang menggunakan external package, yaitu smooth page indicator. Terus disini yang sudah kita custom untuk fraction-nya. Ada juga yang bentuk dalam galeri seperti ini, yang masih menggunakan page view. Terus ada juga yang pakai widget carousel view, yang merupakan widget baru, berbarengan, kalau nggak salah, di versi 324, gitu. Jadi carousel ini widget yang paling barunya. Nah, dia sudah ada include aya efek animasinya ketika di-scroll. Seperti itu. Dimana untuk tipe animasinya ini sama kayak yang tralag animation. Terus ada disini... Ada laktor slash slider, disini merupakan dari package eksternal, ya, jadi bukan bawaan Flutter. Jadi teman-teman harus menambahkan package luarnya dulu untuk implementasinya. Lanjut ada widget drop-down, disini ada drop-down yang basic. Terus yang ada memakai form field untuk widget-nya. Dan ada yang custom. Disini custom itu pakai, kalau salah, widget button. Dan untuk disininya kita bikin sendiri. Yang biar bisa di-click gitu. Awalnya dia cuma kayak layout kolom biasa, tapi kita implementasi. Yang shot-nya itu bisa ada clickable-nya. Terus update value yang ada di button sini. Kayak gitu. Dan terakhir, yang terbaru itu ada widget input. Disini ada beberapa, yaitu basic validator. Terus ada form login. Ada untuk implementasi peak image. Bisa dari galeri dan kamera. Untuk yang single dan juga untuk yang multiple. Teman-teman bisa cek buka, lihat. Sudah ada juga contoh animasinya disini. Teman-teman bisa cek gimana sih cara kerja validatornya. Untuk yang juga login kayak gimana. Terus untuk yang peak image-nya kayak gimana. Untuk yang single maupun yang multiple. Seperti itu mungkin untuk update-an terbaru dari Flutter Deluxe Documentation. Sampai ketemu di next video.